Intro Mata adalah panglima hati Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis Semua akan kita kuak disini, menembus mata batin Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya Yang belum terselesaikan sampai detik ini Malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik Yang pernah juga memiliki konflik dengan mantan suaminya, Kiki Amalia Selamat malam Selamat malam, Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Benar begitu pernah dia namanya mantan suami pasti ada konflik ya waktu itu? Ya, pastinya setiap keluarga yang berpisah pasti ada konflik setelahnya Ada alasan ya Ya, pasti ada alasan berpisah dan ada alasan untuk memiliki masalah yang sampai sekarang mungkin belum terselesaikan konflikansi kita Juga boleh tahu masing-masing konflik untuk dia apa waktu itu sampai panjang? Ya, sebenarnya aku sudah malas memiliki masalah, karena ini sudah sangat-sangat lama Cuma hanya membagikan saja, saya tahu ini menjadi inspirasi untuk apa-apa di rumah semua Bahwa kita sebagai orang yang pernah berpisah atau apapun Berusaha untuk memaafkan setiap kesalahan orang sekecil apapun itu Jadi, aku berserah diri, aku belajar untuk berdamai dengan diri aku sendiri Alhamdulillah secara perlahan satu demi satu masalah terselesaikan Ya, berserah ya Berserah sama Tuhan ya Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapa yang memiliki konflik dengan mantan pasangannya Supaya akhirnya bisa berdamai dan dia bisa melanjutkan hidup depan Betul Baik, Kiki, kita segera tunggu dalam barisan kita yang pertama ya Oke, ya Berikutnya akan hadir seorang pria yang merasa hidupnya sia-sia karena melakukan keburukan Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran Kami bersilakan, Norman Saya benar-benar gak nyaman seperti ini Akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di rumah teman saya Yang tidak tinggal di rumah lagi Memang kenapa bisa pikir Enggak emang pelikasi ini bukan karena nyampai yang Sering kejadiannya ada banyak hal Menunjukkan bahwa emang orang tuanya pelikasi gitu Waktu saya minta duit pada ibu saya Dia Apa ya? Dia jarang membeli saya uang gitu Ketika uang saya habis Padahal duit saya emang bener-bener habis Ketika saya minta sama dia, dia bener-bener gak kasih Terus saya marah besar tuh disitu Pada saat itu saya langsung lonjok dia Hah? Ibu saya Lonjok ibu? Iya Ibu kandung? Iya Ibu yang ngelahirin Mas Norman? Iya Terus kenapa? Hah? Gak boleh sayang Eh maksudnya gak boleh Eh jangan, itu orang tua loh yang ngelahirin susah tanya Iya terus Hamil 9 bulan aja udah gak gampang Melahirin susah Udah gitu Karena gak suka dengan sikap orang tua Ada pukul Iya Eh itu dosa Gak boleh Kan dia gak kasih saya duit Cuma karena uang lagi Ya kan aku uang Saya juga masih muda Mas Bayu Emang sih kamu masih muda Karena kamu jual orang tua kamu Iya Tapi gak layak kamu Bagaimana orang tua kamu seperti itu? Pernah Mendengar cerita Atau kisah anak durahaka Iya mungkin di TV sekilas Apa? Itu pembelajaran maksudnya Jadi itu Menurut Mas Norman Itu gak ada artinya Iya menurut saya itu cuman drama Dan Mas Norman Yang Mas Norman lakuin Lakukan Ngokul orang tua Itu gak masuk kategori durahaka Tidak Oh Parah Ini parah banget nih Cik Itu sampe Kalo ngukul Menghardik aja gak boleh Mau Ngecek Bilang kata eh aja Itu gak boleh Itu di agama gak boleh Serius Serius Lah kok serius Terus harapannya apa Mungkin serius itu apa Harapan saya Saya pengen Keluarga saya itu harmonis Ibu orang tua saya tidak Pilih kasih pada saya dan kakak saya Ya saya pengen balik lagi ke rumah Oh sebenernya pengen balik lagi ke rumah Cuman kondisinya masih seperti ini Iya Terus sekarang datang kesini Minta keadaan normal lagi Jadi sebenernya kayak mau Tidak sudah itu normal Iya Ya segampang itu Gini deh Kita tanya ya Tanggapan sahabat kami Mengenai masalah ini Dan mungkin bisa memberikan masukan Dan membuka hati pikiran Mas Norman Supaya bisa bener-bener Ya menyadari apa yang sudah dilakukan Sebelumnya terutama kepada Ibu Yang melahirkan Membesarkan dan mendidik Sampai sekarang Kami akan ajak Nantung langsung Bertemu dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim Mata Batin Sudah memberikan tanggal lahir Dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca Berdasarkan angka yang kami berikan Norman Dengan tanggal lahir 3 Mei 1999 Dan mendiami nomor rumah 25 Sosok yang mudah sekali terpengaruh Dan juga penuh emosi Saya merasakan aura negatif dari Norman Selain itu Ia pernah terjadi konflik dengan orang lain Masa lalunya dipenuhi oleh pergaulan yang salah Dia juga penuh dengan amarah Entah kenapa Entah kenapa Saya merasakan Ia kurang menghargai orang yang lebih dewasa Dan saya mencium hawa Ini yang senang pekat sekali Ini yang senang pekat sekali Kau adanya ganti Dan kawa marah-marah Dan tidak siapa Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam lagi Lagi Mbak Ikematnya Senang nih Selamat malam Halil Dengan mas Norman Baru tanggal 3 bulan 5 Halus 1999 Dan nomor rumah 25 Norman ini sangat membenci orang tua ini Entah menang.. Sangat membenci orang tua ini Karena menurutnya orang tuanya pilih kasih Kalau dia sering disalahin atas apa yang dilakukan oleh kakaknya seperti minum-minum atau tawuran terus minta uang juga gak dikasih jadi dianggapnya orang tuanya gak sayang sama dia Norman pergi tinggalkan rumah waktu itu pemicunya adalah dia ribut sama orang tuanya dia memukul ibunya apa yang dilakukan oleh kakaknya seperti minum-minum atau tawuran terus minta uang juga gak dikasih jadi dianggapnya dianggapnya orang pun yang gak sayang sama dia Norman pergi tinggalkan rumah nah waktu itu pemicunya adalah dia ribut sama orang tuanya dan dia memukul ibunya tapi malam hari ini datang ke punembus mata batin dia mau pengen normal semuanya balik lagi diterima pengen pulang lah intinya gitu tapi dia rasa apa yang dilakuin itu yang salah jadi buat apa yang saya menyesal? menurut saya ya kalau mengukul orang tua aja tuh kayak gak ada excuse-excusenya sekama sekali gak ada alasan untuk mengukul orang tua dan saya ngerasa nih apalagi dari perawakan dia dari kaya seturuh mata lagi apalagi mata mata kan cendela api ya dia bisa kita kalau berpikir matanya kan bisa berbulak balik seperti itu saya liat dia gak nyesel-nyesel sama sekali loh berasaan kaya ini ada ada dua nih yang saya pikirin ini ada faktor umur atau faktor tabiat kalau kamu ngeliatnya sepertinya ke arah mana roh ya? dua-duanya sih ha? umurnya kan ini masih 20 ya labil ya berarti ya labil tapi setahu saya ya umur-umur 20 yang lain gak sampai ada yang meledak-ledak ada yang gak bisa kendalikan emosinya ya tapi gak selalu yang betul ini berapa kali? berapa kali? ini berapa kali? lebih dari sekali? oh iya wah lu gila ya oh gila terus kenapa? nah saya emosi waktu itu ya emosi kan gak boleh ke orang tua juga ya ya emosi excuse ya semuanya perasaan kamu gimana pas mukul lu apa yang kamu rasain? iya luar biasa enak juga wah gila ini sih parah lepas juga rasanya saya punya ibu, orang punya ibu gigi juga punya ibu iya dan i love my mom so much iya kita bertiga tuh tipe orang mencinta mama kita memuliakan ibu kita sendiri iya mungkin kita pernah mengisalam dosa tapi gak sampai mukul dan gak sampai mencik itu kamu sendiri sih karena emang perjuangan ibu emang gak gampang loh iya saya harus begini kaget? ah serius tuh? terus sekarang mau semuanya normal normal aja balik ke rumah mereka terima baik-baik aja gitu? gak bisa gak akan bisa menurut kamu siapa yang harus minta maaf dari kejadian dari masalah ini? iya mereka lo harusnya bukan jadi emosi siapa yang harus ditemukan? mereka lah ini gak bisa dong gila kan mereka yang gak adil sama saya ih kok gitu sih? gak adil gimana? cuma gara-gara hal sepele itu menurut kamu gak adil gak bisa kayak gitu biar gimana pun kita harus memuliakan ibu kita sendiri gak ada gak bisa saya gak suka orang ada yang kayak gini saya gak bisa terima bener saya gak terima saya perempuan kok gak bisa terima? kan hidup-hidup saya loh tapi saya yang lebih tua dari kamu saya mengajari kamu sekarang disini gak bisa kayak gitu iya itu wanita itu perempuan tapi sebagai perempuan juga pasti ngerasa ternyata nanti saya jangan jadi ibu saya juga gak mau dikirain sama nang ini siapa? ini siapa? jangan ini orang tua lo mau mukul enak aja lo mau mukul dia? gak gak lo diem lo diem sil 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 jangan lo mau mukul dia lo lo mau mukul gue lo mau mukul gue lo mau mukul di luar lo ada kurang ajar lo lo ada kurang baik please no baik 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 Ayo! Udah bukul emang ya? Orang tua ini juga orang mau pukul! Gila ya lo! Hah? Bangun lo! Udah, Udah! Ini orang tua mau pukul! Jangan nggak boleh cek gitu! Sini pukul! Sini pukul! Udah, baik-baik! Berdiam! Berdiam! Gimana kurang ajar lo ya? Misain orang tua terus lo! Bisa aja lo! Udah, Mah! Udah, Mah! Yuk, duduk sini! Awas! Yuk, duduk! Duduk ya, Mah! Ini bukan ibu lo mau pukul! Ini orang tua lo! Gila ya? Hah? Ini orang yang lo nggak kenal! Tapi dia nabok gua! Eh? Lu nggak kenal sama dia, dia ngapain nabok gua? Ini orang yang lo nggak kenal! Tapi dia nabok gua! Eh? Lu nggak kenal sama dia, dia ngapain nabok gua? Ini dia sebagai ibu orang tua ya! Bisa ngerasain! Nggak mau jatuh! Ini udah tua lo! Emang dia jatuh salah gua? Kamu yang dorok! Kena bodi lo! Kamu bisa diem nggak? Iya! Kamu nggak boleh kayak gitu! Saya juga perempuan! Saya ngerasain apa yang ibu saya nggak ibu ini rasain ya! Saya nggak suka kamu gituin orang tua! Hidup kamu, seumur hidup kamu nggak akan berkah liat tanpa doa orang tua! Dia sebagai orang tua bisa ngerasain lo! Walaupun ini bukan ibu lo ya! Saya nangis loh kayak gini! Saya nggak suka ada yang kayak gini sama orang tua! Saya nggak merasain dia orang tua! Lebih hargai, dihormati, dibuliakan! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Sabar, Mas! Sabar! Insya Allah! Insya Allah! Mama akan dapat banyak paham! Beraninya lo nggak perempuan! Orang tua lagi lo! Eh! Eh! Kamu duduk aja duduk! Ini enak, setan banget loh! Bayu lo duduk situ, Bayu! Lo duduk situ! Lo duduk! Manaknya lo bergaul apa anak yang bener! Tidak sih! Ini bukan mah lo sendiri loh! Tidak sih! Hati-hati ku alat! Kenapa lo? Lihat gue! Nggak terima! Eh! Baik! 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 Gimana? Kayaknya kamu tuh udah dipengaruhi banyak. Kayak dalam tubuhnya tuh kayak setan semua ya? Ya nggak, De? Gimana? Parah banget! Bayu... Sikfari! 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 Baik! Jangan ada di setan ya! Kamu tuh sering sholat nggak sih? Kamu agamanya apa? Islam! Muslim! Oke! Kamu sering sholat? Enggak! Oh ya! Sekarang mau apa? Mau saya? Ya! Ya! Kayak udah terjadi kayak gini! Ya! Harapkan saya tetep saya pengen balik terus! Tapi nggak kayak gini juga! Harap terkam harus diubah! Tentang boleh gitu! Tentang boleh gitu! Tapi tadi juga saya liat! Bukan orang tua kamu kamu kayak gitu! Tapi dia jatuh loh! Iya kan? Bagi itu jatuh ya? Jatuh! Sumpur loh dia! Tentu! 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 Sejak Mas Norman datang dengan Mas Mata Batin Kita tuh semua berusaha untuk Bantu Mas Norman Bisa balik sama orang tua Tapi Kalau nggak ada rasa penyesalan Itu buat apa kita bantuin Terima kasih telah menonton